Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Muhammadur Rasulullah Bismillahirrohmanirrohim 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 selamat menikmati وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW baik itu dalam bentuk fisik ataupun ciri-ciri yang digambarkan dalam bentuk perumpamaan seperti tunas dari sini kita bisa melihat bahwa apakah kira-kira kita termasuk di antara ciri-ciri orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW karena manusia menurut Al-Quran hanya ada tiga golongan golongan pertama adalah golongan kedua dan golongan ketiga kalau di dalam surat Al-Baqarah juga demikian pembukaan surat Al-Baqarah dibagi menjadi tiga ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang golongan yaitu ini adalah golongan pertama orang-orang yang beriman sedangkan ayat 6 dan ayat 7 adalah golongan orang-orang kafir banyak orang membaca di situ wakaf yang benar bukan disambung khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa bagaimana yang benar khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum azabun azim ini golongan orang-orang kafir ayat 7 dan 8 ayat 6 dan 7 sedangkan ayat 8 sampai ayat 20 golongan orang-orang munafik wa minan nas may yakulu amanna billahi wabilyaumil akhir wama humbimu'minin mathaluhum kamathalil lazistauqadana ra falamma adha'atma hawlahu zahaballahu binurihim begitu juga di dalam surat-surat yang lain dinamakanlah nama-nama surat diantaranya ada surat orang-orang yang beriman al-mu'minun ada surat orang-orang yang kafir al-kafirun dan ada juga surat orang-orang yang muzhabzabin tidak jelas statusnya yaitu al-munafikun nah di dalam ayat yang barusan kita baca Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sifat-sifat baik individu ataupun jamaahnya orang-orang yang bersama Rasulullah s.a.w. selanjutnya saya akan bacakan hadith-hadith hadith-hadith ini dikumpulkan oleh para ulama dengan judul hadith-hadith yang ada kalimat laisa minna laisa minna apa arti laisa minna bukan golongan kami banyak hadith-hadith laisa minna titik-titik-titik laisa minna titik-titik-titik ini menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mengeluarkan seseorang dari barisannya Rasulullah s.a.w. dan kalau keluar dari barisan Rasul kemana dia akan bergabung imma kepada ghairul maqtubi alaihim atau juga kepada walak dalin sehingga kita harus tahu hadith-hadith ini jangan-jangan na'udhillah mudalik kita termasuk diantara orang yang laisa minna titik-titik-titik sehingga para ulama hadith menjelaskan kalimat laisa minna di dalam hadith-hadith macam-macam maksudnya ada laisa minna yang paling tegas artinya memang dia sudah keluar dari islam disebut khawarij atau orang-orang yang murtad atau khawarij atau kufur atau munafiq atau fasik ini sudah keluar dari islam karena secara bahasa arti fasik itu keluar ada juga yang laisa minna artinya ditolak amalnya dia masih orang islam tetapi apa yang dia lakukan itu membuat dia gugur amal solehnya gugurlah amalnya di dunia dan di akhirat seperti orang yang menyalakan api lalu Allah mengambil cahayanya ini juga berarti laisa minna artinya ditolak amalnya ada yang laisa minna artinya orang yang berbuat bid'ah itu arti laisa minna ada laisa minna juga berarti dia menentang kami arti laisa minna berarti dia memerangi kami menentang kami atau menghujat kami intinya sama bahwa laisa minna mengeluarkan seseorang dari status sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. di akhirat nanti kalau dia masuk kepada kalimat laisa minna bukan golongan kami berarti dia kehilangan banyak kebaikan di akhirat satu tidak dapat syafaat diantaranya syafaat uzma diantaranya syafaat memperoleh air haut diantaranya syafaat dikeluarkan dari api neraka ada sepuluh syafaat Nabi yang berlaku nanti di hari kiamat satu pun gak dapat kenapa laisa minna bukan golongan kami karena yang mendapatkan itu hanya minna golongan Rasul yang bersama dengan Rasul salah satu sifatnya adalah asyidda secara emosi asyidda alal kuffar ruhama ubainahum kepada orang kafir dia keras kepada sesama muslim dia rahim kemudian sifat fisiknya tarahum ruka'an sujjadan yabitaguna minfadlillah terus simahum fi wujuhi min ashris sujud kemudian jamaahnya ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu ada ciri-ciri dan ada juga perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari menjadi umat Nabi Muhammad kita harus tahu hadis-hadis ini disebut oleh para ulama dengan hadis hadis apa hadis ada banyak hadis mari kita baca beberapa hadis yang menjadikan seseorang itu tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad kalau bukan lagi umat Muhammad berarti salah satu diantara hadis yang pertama hadis ini diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud dari Abdullah Ibn Mas'ud tahu siapa Abdullah Ibn Mas'ud apa cerita yang paling kita ingat tentang Abdullah Ibn Mas'ud menghafal surat Al-An'am satu juz hanya dengan sekali dengar dengar sekali ayat itu dibacakan satu surat satu juz panjangnya langsung hafal ya Rasul saya sudah hafal boleh saya setor hafalan ketika dia setor hafalan satu huruf pun tidak ada yang salah Abdullah Ibn Mas'ud apa kata Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah bersabda Bukan golongan kami kami disitu siapa Nabi dan sahabat bukan golongan kami yang menampar wajahnya dan menyobek kerah bajunya dan berbicara dengan ucapan ucapan jahiliyah hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim Imam Al-Bukhari meriwakan hadis ini dalam kitab Janaiz dan Imam Muslim dalam kitab iman bukan golongan kami yang menampar wajahnya atau kepalanya kemudian menyobek kerah bajunya dan juga berucap dengan ucapan ucapan jahiliyah apa maksud dari hadis ini apa ada yang tahu maksud dari hadis ini apa kira-kira maksudnya adalah bukan umat Nabi Muhammad apabila dia sedang dalam keadaan sedih kemudian dia berkeluh kesah dan meratapi kesedihan itu maksudnya kebiasaan orang Arab apabila ditimpa dengan satu musibah misalnya kematian maka perempuan perempuan mereka akan dikumpulkan di satu rumah untuk bersedih rame-rame mereka akan menyobek kerah baju mereka mereka akan menarik mencambak rambut mereka kemudian mereka juga akan meratap dengan mengatakan kalimat syair tentang kesedihan aduhai celaka sesungguhnya dia adalah tulang punggung keluarga aduhai betapa sedihnya saya aduhai betapa hilangnya perasaan saya aduhai telah pergi jantung hati saya segala macam ini syair syair jahiliyah da'awil jahiliyah jadi ada tiga disitu memukul tubuhnya sendiri atau wajahnya menyobek nyobek baju kemudian berucap dengan ucapan jahiliyah ini terjadi pada orang-orang jahiliyah sebelum islam datang islam maka tidak boleh lagi orang meratapi kesedihan baik itu kesedihan karena kematian ataupun kesedihan karena apapun dia tidak boleh meratapinya dia tidak boleh izhar kepada manusia dia tidak boleh muzaharah dia tunjukkan kepada manusia bahwa betapa sedihnya saya kita bisa lihat ini di tengah tengah masyarakat kita salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah bagaimana ekspresi orang syiah pada hari yang kata mereka adalah hari karbala mereka akan menyakiti tubuh mereka sendiri dengan cara menggunakan alat-alat tajam kemudian berdarah-darah kemudian kepalanya disayat-sayat bahkan kepala bayi-bayinya juga disayat ekspresi rasa sedih karena terbunuhnya Hussein begitu juga hari peringatan wafatnya Fatimah ekspresi karena disakitinya Fatimah yang kata mereka oleh Abu Bakar dan Umar sehingga mereka ekspresinya dengan menangis rame-rame coba nonton kalau di parabola itu ada namanya TV HDTV HDTV ini TV syiah versi Indonesia kalau versi Arab Almanar kalau versi Indonesia HDTV di HDTV ini saya pernah nonton live acara peringatan wafatnya Fatimah semua mereka berkumpul kemudian mereka menangis rame-rame si ustadznya mengatakan makin kuat kita menangis makin deras air mata kita makin kita cinta kepada Fatimah makin besar rasa kehilangan kita sehingga diampunkanlah dosa-dosa kita ini adalah da'wil jahiliyah ini adalah cara-cara jahiliyah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita diantaranya adalah bunuh masal bunuh diri masal yang terjadi di beberapa milah beberapa agama karena wujud dari ekspresi kesedihan mereka ada juga terjadi pada umat nasrani dengan meyakini bahwa isa itu disalib akhirnya mereka memperingati hari penyaliban isa dengan cara menyakiti diri sendiri ini semuanya da'wil da'wil jahiliyah masuknya kemana dalin masuknya kepada dalin bukan umat muhammad yang seperti itu terus apakah kita yang tidak mengikuti cara-cara seperti ini tidak sedih dengan karbala tidak sedih dengan nasib cucu nabi hasan dan hussein tidak sedih dengan nasib ali bin abil talib tidak sedih dengan nasib banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang-orang khawarij sedih sekali tetapi ekspresi kesedihan kita tidak boleh dengan da'wil jahiliyah latamal khadud wasyakkal jayyuyub memukul-mukul menampar-nampar wajahnya dan menyobek-nyobek kerahnya kemudian juga berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah ini tidak boleh ini termasuk sifat-sifat jahiliyah tapi insyaallah kita disini tidak termasuk yang ini bagaimana bagaimana contoh yang lain banyaknya pemuda ketika putus cinta ketika ada masalah dengan pacarnya ketika ada masalah di keluarganya dia ekspresikan kesedihannya lewat syair-syair yang kemudian dinyanyikan apa bedanya dengan da'a bid'a'wil jahiliyah karena da'a bid'a'wil jahiliyah itu artinya membuat syair-syair kesedihan syair-syair dukacita untuk dibacakan ketika ada masalah kalau kita belajar ilmu sastra arab kita akan banyak membaca namanya syair-syair jahiliyah di dalam syair-syair jahiliyah itu ada banyak macam salah satu tema dari syair jahiliyah itu adalah tentang perang karena fanatisme suku terus tema yang lain tentang menggambarkan tubuh perempuan cantik seksi segala macam ini namanya rafas kemudian ada syair tentang kesedihan supaya membangkitkan rasa dendam biasanya kesedihan karena kematian terus ada juga syair tentang memuji-muji berhala dan dewa-dewa ini semuanya masuk kepada syair jahiliyah sekarang adakah di tengah-tengah kita semuanya ada syair memuji dewa-dewa dia mengatakan dewa pun cemburu atau apa segala macam dalam bentuk syairnya atau malaikat dibuat dengan bahasa-bahasa dia menggambarkan malaikat ini jahiliyah tapi yang maksud saya dengan hubungan dengan haris tadi adalah syair tentang kesedihan seseorang hanya gara-gara masalah cinta yang belum tentu jelas halalnya hancur 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 gitu kan atau kau hancurkan hatiku kau hancurkan hatiku kan sebelum dia berubah nama dulu dia nyanyinya kau hancurkan hatiku terus yang satu lagi hancur sepanjang lagu cuma ada satu kata hancur 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 ini semuanya da'a bidawil jahiliyah lalu kita ketika punya masalah ingin menikmati kesedihan kita dengan mendengar musik-musik yang sedih seperti itu ini namanya orang-orang yang bukan golongan umat nabi muhammad yang menikmati kesedihan dengan syair-syair jahiliyah menikmati kesedihan dengan ekspresi-ekspresi menunjukkan kepada semua orang saya lagi sedih dia buat di status di bebe dia kalimat-kalimat bahwa saya paling sedih di dunia saya sedang sedih wahai orang-orang yang ada di kontak saya ketahuilah bahwa saya sedang sedih terus dia buat dalam bentuk foto fotonya macam-macam yang mengindikasikan bahwa dia sedang sedih semua ini idhah rushakawa kata ulama apa arti idhah rushakawa menampilkan mengekspresikan keluh kesah apa maksudnya manusia itu kalau dikasih ujian dia mengeluh sampai berputus asa kalau dikasih nikmat dia jadi kikir dan lupa diri solusinya minimal dua disitu solat dan sedekah kalau dia banyak nikmat sedekah jangan lupa diri kalau dia lagi banyak masalah solat karena kata ibnu abbas anna nabiyya idha hasibahul amr fazia ilas solat nabi kalau ada masalah sedikit aja solat ada masalah solat kenapa curhatnya kepada Allah di tengah malam tidak ada yang tahu ini idhah rushakawa kepada Allah ya rabbi inni wahana alazmu minni can I touch your heart kan rabbi inni wahana alazmu minni waishta'ala al-raksu shayba walam akun bidu'a ikarab shakiyya wa inni khiftu almawali ya min warai itu curhat siapa curhat siapa zakariya di awal surat mariam seharusnya kita kalau mau idhah rushakawa mau curhat dan menampakkan kesedihan kita itu ke Allah bukan kepada makhluk bukan kepada manusia kalau kepada manusia masuk kepada kalimat meratapi kesedihan laisa minna man latomel khadud wa shakol jayub jayub wa apa tadi wa da'a bidu'a wil jahiliya bukan golongan Nabi Muhammad sekarang banyak kan di BB di whatsapp dan segala macam menunjukkan statusnya bahwa status saya lagi sedih status saya lagi senang status saya lagi pelangi status saya lagi apa berkabut semua statusnya dikasih disitu bukan pesan tetapi status status dalam arti saya lagi dalam karena apa biar semua orang tahu kalau kebaikan tidak masalah itu namanya tahadud bin ni'mah tapi tidak ada tahadud bis syakawa tidak ada yang ada tahadud bin ni'mah kalau dengan syakawa tidak boleh idhah rushakawa satu-satunya boleh idhah rushakawa Allah tidak suka orang-orang itu jahrabissuk apa arti jahrabissuk menampilkan hal-hal yang buruk tentang orang lain atau tentang nasibnya kecuali kalau dia terzolimi dia boleh karena ada seorang sahabat di zaman rasul dia dizolimi oleh tetangganya dia kasih tahu tetangganya tidak berubah dia lapor ke orang tidak ada yang bantu dia akhirnya dia keluarkan semua isi rumahnya di depan rumah dia duduk di depan rumah semua orang yang lewat akan bertanya kenapa saya dizolimi oleh tetangga ini namanya muzoharot muzoharot kemudian jadi bahasa masa modernnya demonstrasi bahasa Arabnya muzoharot bahasa di zaman nabi idhah rushakawa jahrabissuk menampilkan nasib yang buruk untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa kami sedang terzolimi supaya orang lain membantu itu boleh itu jahrabissuk satu-satunya yang dibolehkan kalau sekarang misalnya di Mesir rakyat Mesir dizolimi oleh militernya dizolimi oleh asisi maka mereka muzoharot turun ke jalan siapa bilang itu bid'ah siapa bilang itu tidak mencantahi rasul sahabat pernah muzoharot cuma istilahnya beda istilahnya jahrabissuk menampilkan su nasib yang buruk karena dia illa manzulim Allah la yuhibbu jahrabissu illa manzulim jadi boleh dengan syarat dia menampilkan yang wajar bukan kalau di zaman kita misalnya muzoharatnya demonya itu bukan karena terzolimi demonya itu karena kepentingan kalau demonya karena terzolimi dia berhak misalnya orang-orang yang terzolimi karena dia diambil hartanya tanahnya diambil tapi tidak diberikan ganti rugi segala macam lalu dia demo di depan kebunnya di depan rumahnya maka ini boleh ini namanya jahrabissuk dibolehkan dalam agama tapi kalau urusan pribadi urusan keluarga kita kasih tahu ke orang lain banyak ini berarti kita telah termasuk orang-orang yang meratapi kesedihan bukan golongan kami biar kita saja yang tahu masalah kita kalau kita perlu orang lain membantu kita hanya kita kasih tahu kepada orang yang bisa membantu kita banyak dari kita itu mencari hiburan dengan curhat sesungguhnya hiburan orang yang beriman itu curhatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata para ulama saya pernah mendengar ceramah Usama bin Laden di gua takut mendengar namanya tidak boleh takut tidak ada yang mengatakan dia teroris kecuali munafib karena ulama di seluruh timur tengah mengatakan dia ulama hafiz mujahid nah tasibuhu syahidan insyaallah dan kita berharap dia dapat peroleh pahala syahid apa kata Usama umat kita dalam keadaan fitihin azim tih itu artinya terkatung-katung terlunta-lunta tidak jelas nasibnya itu tih bahasa Arab fitihin azim ta'ihun dalam keadaan terlunta-lunta tidak jelas mereka sedih untuk sesuatu yang tidak perlu disedihkan mereka gembira untuk sesuatu yang tidak perlu digembirakan makanya janganlah kalian bergembira dengan apa yang Allah berikan jangan pula kalian menjadi orang yang sedih dengan apa Allah yang Allah ambil dari kalian ini semuanya sedih dan gembira yang tidak benar kalau sebelumnya kita bahas apa gembira kan tertawa dalam Islam sekarang kita lihat tentang menangis dalam Islam seperti apa boleh menangis apa salahnya air mata tapi tidak boleh izhar menampilkan kepada orang lain betapa kita itu air mata kita sudah habis ini coba banyak orang yang menikmati kesedihan seperti layaknya di film-film yang dia tonton film itu fiksi jangan bawa film kepada kenyataan hidup kita dia suka nonton film India misalnya coba film India kalau lagi sedih gimana lagu-lagunya oh itu habis-habisan tuh menguras air mata nangisnya itu luar biasa kan sambil lari-lari hujan-hujan nangis gitu ya ini film India dia sengaja mengeksploitasi kesedihan sehingga orang yang nonton itu padahal dia tadi habis kenyang makan nasi terus sama keluarga gak ada masalah tiba-tiba jadi nangis terlibat dalam emosi yang dieksploitasi di dalam adegan film India lalu nanti secara alam bawah sadar ketika dia punya masalah dalam hidupnya dia akan mencontohi alam bawah sadar ya bukan disengaja dia gak mau juga demikian tapi dia secara spontan mencontohi adegan itu lalu dia nikmati bahkan dia koleksi di dalam MP3 dia lagu-lagu dengan playlist judulnya lagu-lagu sedih lagu-lagu isinya sedih semuanya sehingga ketika ada masalah dia lagu-lagu itu dia baca lagi dia betapa saya benar kayak lagu ini saya begini saya begitu ini lai saminna bukan umatnya Nabi Muhammad terus kalau gitu gak boleh sadi dan Ustadz boleh menangis Nabi juga menangis ketika cucu beliau meninggal ya beliau pangku cucu beliau sambil menangis tapi kata beliau apa apa salahnya air mata yang salah lisan air mata tidak masalah dia mengalir gak bisa kita bendung kalau kita lagi sedih tetapi lisan yang meratapi kematian kesedihan itu yang dilarang dalam Islam cuma satu orang yang boleh diratapi kematiannya siapa Sa'ad bin Mu'az seorang sahabat Angsor yang meninggal dalam perang Khandak dia kena panah beracun lalu padahal lukanya biasa aja kena panah kecil di kakinya tapi karena beracun akhirnya dia meninggal dalam perang Khandak lalu istrinya keluarganya meratapi kematian Sa'ad meninggalnya Sa'ad ya Sa'ad dan segala macam lalu orang-orang mengatakan ya amatallah wahai ibu janganlah engkau meratapi ma'id sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang meratapi ma'id datang Rasulullah biarkan dia sesungguhnya semua perempuan yang meratapi ma'id itu berdusta kecuali perempuan yang meratapi ma'idnya Sa'ad bin apa Mu'az cuma dia yang boleh yang layak diratapi wafatnya saking solehnya Sa'ad bin Mu'az yang lain gak boleh bahkan seorang perempuan tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari kecuali kematian suaminya saja ayahnya gak boleh sodaranya tidak boleh anaknya tidak boleh wasi bayi anaknya meninggal di dalam kandungan atau pas lahir tidak boleh lebih dari tiga hari maksimal tiga hari lebih dari tiga hari itu disebut dengan meratapi kematian atau kesedihan kenapa perempuan dilarang datang ke kuburan bukan dilarang dalam arti haram ada illahnya takutnya nanti dia gak kuat malah dia pingsan di kuburan makanya ada cerita ini bukan dongeng bukan cenah ini pernah terjadi ada seorang bapak sodagar kaya punya banyak harta ketika dia hidup dia bagi-bagi hartanya rumah untuk anak pertama rumah untuk anak kedua nah lahirlah anak yang terakhir masih kecil perempuan ketika anak ini sudah remaja bapaknya meninggal sebelum sempat dibagikan harta kepada anak yang terakhir ini lalu bapaknya dibawa ke kuburan untuk dikuburkan saat dibawa ke kuburan anak perempuan ini ikut ke kuburan apa yang terjadi ketika bapaknya mau dikuburkan anaknya merauh-nerauh bapak dipikir orang sedih bukan bapak meninggal sebelum ngasih saya harta yang lain semuanya sudah dikasih saya tidak ini yang lain kakak sudah dikasih si A si A sudah dikasih semuanya dikasih saya kok tidak dikasih bapak pergi duluan tidak adil segala macam orang terheran-heran melihat kejadian ini dikirain menangis karena kehilangan ternyata meratapi harta bukan meratapi mani makanya perempuan dimakruhkan datang ke kuburan pada saat hari kematian kalau dia tidak kuat menahan emosinya tapi kalau hari lain setelah kematian itu boleh sebagaimana Aisyah sering mengunjungi kuburan Rasulullah dan kuburan Abi Bakar Asyidik intinya bahwa jangan kita mengekspresikan kesedihan kita lalu kita umumkan kepada semua orang bahwa saya sedang sedih jangan juga kita menikmati kesedihan kita dengan syair-syair yang sedih agar kita merasa bahwa kita ini paling sedih di dunia itu namanya jazu'a innal insan itu sifat manusiawi banget jadi kalau dia bilang manusiawi kan ustaz kayak gitu ya emang manusiawi kata Allah juga insan innal insan tapi tahu nasib manusia innal insan ala fi khus rugi nasib manusia itu rugi jadi kalau yang kita miliki cuma sifat-sifat manusiawi maka kita lebih banyak ruginya daripada untungnya pertanyaannya apa ruginya orang mengekspresikan kesedihan mengumumkan kepada setiap orang bahwa dia sedang sedih dan juga menikmati kesedihan apa ruginya satu ruginya dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dia tidak syukur kepada Allah ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi menampar pipi menyakiti fisiknya menyobek kerah baju dan juga berda'a berucap dengan ucapan jahiliah syair-syair tadi dia tidak bersyukur kepada Allah harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan dan segala macam masih ingat cerita Umm Sulaim seorang ibu yang anak bayinya meninggal sahabat nabi sahabiat dia punya anak bayi semata wayang satu-satunya lagi lucu-lucunya nih anak bayi tiba-tiba sakit keras pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal mungkin karena virus karena banyak virus di Madinah mungkin juga karena panas biasa tapi tidak ada paracetamol tidak ada obat-obat yang seperti sekarang jadi banyak yang meninggal memang pada masa itu perobatan gak secanggih sekarang mereka lifestyle bukan obat kayak bekam habatus soda madu korma itu bukan obat itu gaya hidup pola hidup makanan yang sehat tapi ketika sakit tetap aja cari obat kan ketika panas kalau kata dokter dan plus herbalis tetap aja paracetamol dulu dikasih kalau ada sih kunyi dan semacamnya yang bisa menjadi antibiotik plus paracetamol nanti kalau udah bagus udah sehat baru dikasih lagi antibody yang kuat dengan obat-obat herbal tetap aja dicari paracetamol nah ini karena panas tinggi anaknya kemudian meninggal dunia bayi ini meninggal dunia ketika umus leh melihat anaknya sudah meninggal dunia menitik air matanya dia sudah tidak punya anak lagi kemudian dia bilang inna lillah wa inna ilahi raja kemudian dia mandikan anak itu dia perlakukan dengan baik ditaruhlah di tempat tidur si anak suaminya pulang bertanya bagaimana anak kita apakah dia masih sakit kata umusulain dia dalam karan tenang banget maksudnya sudah meninggal sedangkan suaminya memahami oh berarti udah sembuh udah tidur akhirnya umusulain berdandan untuk suaminya setelah berdandan dia siapkan makanan untuk suaminya suaminya makan lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya melayani suaminya sampai selesai baru dia bilang anak kita sudah meninggal coba lihat bagaimana tabahnya umusulain dan dia kata nabi min ahlil jannah termasuk ahli surga bagaimana dengan kesedihan kita semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya bukan hanya pernah sering mengalami kesedihan dalam hidupnya tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak kalau imannya lemah maka ekspresinya berlebihan kalau imannya kuat dia pasrah rito kepada ketentuan Allah dengan mengatakan innalillahu inna ilahi rajul terus cerita umu akil juga min ahlil jannah yang dijamin surga namanya umu akil punya anak satu-satunya udah rajulan sawi ya anak yang sudah usia cukup untuk berusaha dia tidak punya suami anaknya pergi berjihad dan umu akil mengatakan bawalah onta ini untuk kendaraan kamu berangkat dia dengan onta itu pergi berjihad meninggal lalu setelah sekian lama datanglah orang ke rumah umu akil dengan mengendarai ontanya umu akil dari jauh dilihat oleh umu akil ini onta saya tapi yang menunggahinginya saya tidak kenal ketika sudah dekat orang-orang mengatakan ya umu akil sesungguhnya akil telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala lalu umu akil menjadi sedih mendengar berita itu tetapi beliau diam saja tidak tahu harus berucap apa kemudian beliau katakan kalian jangan pulang dulu tunggulah sebentar saya akan siapkan makanan untuk kalian coba lihat dalam keadaan sedih dia masih menjamu tamu tamu yang datang membawa berita itu bukan dia usir tidak usah masuk rumah saya tutup pintu rumah bukan bukan dia peluk bantal dia siapkan tisu bukan dia malah mempersiapkan makanan disuruh duduklah sebentar kalian saya akan mempersiapkan makanan dia masak di belakang semuanya dalam kanan berduka cita lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang lalu dia bertanya siapa diantara kalian yang hafal Al-Quran salah seorang sahabat yang datang waktu itu sahabat Nabi mengatakan saya hafal sebagian Al-Quran kata Ummu Akil hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini lalu dia bacakan وَلَنَبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ayat سَبَر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ dibacakan oleh sahabat yang hafiz apa kata Ummu Akil إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ maka damailah sudah hati saya saya terhibur dengan ayat ini ini namanya mu'minah ini baru orang yang beriman inilah umat Nabi SAW jadi tidak mengeluh kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah padahal yang diambil Allah sedikit yang dikasih banyak dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi apa rugi yang lain karena dia mengeluh tadi rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri membuat dia jadi orang yang lemah dan dia menikmati kelemahan itu menganggap dirinya tidak berdaya menganggap hidupnya sudah usai menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya tidak perlu dilanjutkan hidupnya ini orang yang melemah mentalnya banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele apa sepele-nya tidak diterima cintanya sehingga dia bunuh diri pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu di daerah Jawa Timur seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain sudah dilaman oleh laki-laki yang lain jadi putus cinta kan karena putus cinta akhirnya dia naik motor kenceng lalu lalang depan rumah itu terus ada truk berhenti disitu dia tabrakin dirinya ke truk bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi aku cinta sama kamu lu lihat nih bukti cinta gue nih gue bunuh diri nah ini idha rushyakawa menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti ada lagu tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya namanya nama nabi lagunya lagunya hidup untukmu mati tanpamu hidup untukmu mati tanpamu ini idha rushyakawa yang paling menyedihkan ini orang yang paling lemah di dunia tidak boleh seperti itu orang islam tidak bisa seperti itu memang kita pikir rasulullah itu tidak pernah putus cinta dua kali tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau biasa-biasa saja tuh bagi mereka itu bukan hal besar dengan siapa beliau saya lupa nama perempuannya tapi ini adalah anaknya Abu Talib nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah tetapi apa kata Abu Talib ya Muhammad dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan mereka menyerahkan aminah ibu kamu untuk ayah kamu sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad nabi tidak jadi menikah berlalu beliau cinta kepada perempuan itu ya sudah lah menikah dengan Khadi Khadijah lalu ketika Khadijah wafat nabi terluntar-luntar lagi kan terkatung-katung beliau pergi ke Taif berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau malam beliau diusir seperti orang gila diperlakukan diledekin sama anak-anak kecil orang gila orang gila yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat yang perempuannya melempari beliau dengan batu menyedihkan nasib beliau di Taif beliau keluar masuk kebun kurma lari dari kejaran orang-orang seperti maling ayam dikejar di Taif kasian dalam keadaan apa pelipis beliau terluka kena lemparan batu keringat sedih beliau cerhat kepada Allah di daerah naklah bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah Ya Rabbi aku adukan kelemahanku engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan aku diusir aku dilempari aku diledakin segala macam tapi tidak masalah Ya Allah asalkan engkau ridho kepadaku lihat ini orang mu'min tidak masalah Ya Allah asalkan engkau ridho kepadaku tidak masalah semua itu lalu Nabi kemana tidak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh di taif tidak diterima kemana beliau pergi beliau pergi ke Gua Herok untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu karena sejak dapat wahyu tidak pernah lagi ke Gua Herok kecuali ketika keluar dari taif diusir beliau ke Gua Herok menginap di situ satu malam lapar haus lemah capek lelah terusir di Gua Herok beliau sedih mengadu kepada Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ini syakawannya mu'min lalu datanglah seorang laki-laki kurais kafir tapi dia baik kepada Rasul menjemput Rasulullah ke Gua Herok dan membawa pulang ke Mekah di Mekah dimana beliau nginap di rumah perempuan yang tadi beliau lamar tetapi tidak diterima oleh Abu Talib sepupu beliau perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya di ruang di luar rumahnya akan ada banyak ruang itu beliau di rumah itu tapi milik milik perempuan tadi dan perempuan itu kemudian sudah apa ditinggalkan suaminya entah meninggal entah cerai jadi janda Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau karena beliau sendiri kata perempuan ini ya Rasulullah saya punya banyak anak kalau saya menikah dengan engkau saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak saya menzalimi suami kalau saya lebih berat kepada suami saya menzalimi anak daripada saya menjadi orang zolim apapun yang saya lakukan maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah maafkan saya ya Rasulullah dua kali ditolak ditolak apakah naik motor terus bunuh diri tidak loncat dari tawar tidak loncat dari kaabah masalah kecil masalah kayak gini aja bunuh diri Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu Allah ganti dengan Aisyah diganti dengan Ummu Salamah diganti dengan Sofiah diganti dengan Hafsah diganti dengan Maria kan yang soleh-soleh banyak sekali Allah ganti tidak kacau dengan satu nama aku tidak bisa hidup tanpamu lebih baik aku mati saja apa ini semua ini lemah mentalnya sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah masalah ini dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini dia tidak survive gara-gara masalah ini dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini semua ini melemahkan mental akhirnya Nabi sholat di kaabah karena sholatnya capek beliau akhirnya tertidur di kaabah datanglah utusan Allah Ar-Ruh Jibril membangunkan beliau lalu dilakukanlah perjalanan Isra' dan Me'raj begitu kan alurnya ini menunjukkan bahawa Nabi juga banyak sedihnya sering sedih bahkan kata Allah kami tahu engkau sedih wahai Muhammad sesungguhnya telah datang Nabi-Nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu bahkan lebih ada di antara mereka yang di belah dua siapa Nabi yang di belah dua Zakaria digergaji dengan gergaji manual digergaji benaran dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai memuncrat darahnya sampai beliau meninggal tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan ah tidak ah pun ti tidak saking kuatnya Nabi Zakaria anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya anaknya duluan yang dimunuh lagi sholat dipegang sama orang-orang kurais orang-orang kafir kemudian dipenggal kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya dia jatuh cinta kepada Yahya tetapi cintanya ditolak oleh Yahya coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya Yahya itu ganteng kan terkenal di Al-Quran gulaman yang belum pernah ada anak seperti Yahya ganteng banget cerdas ya Yahya khudil kitaba bi kuwah wa atainahu al-hukma sobiyya wa hananan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya hanan at-taqi itu Yahya karena saking gantengnya Yahya pinternya Yahya wibawanya Yahya aura kesolehan Yahya putri ini jatuh cinta kepada Yahya dia ingin menikahi Yahya tapi dia kafir tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya ditolak oleh Nabi Yahya akhirnya dia karena putus cinta dia marah dia minta hadiah saya pengen hadiah ulang tahun saya kepalanya Yahya dibunuhlah Nabi Yahya dihadiahkan kepada putri itu mereka membunuh para Nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama ini semuanya gara-gara masalah kesedihan ekspresinya macam-macam bisa bunuh diri bisa bunuh kekasihnya juga kan banyak di Indonesia kayak gitu dia bunuh diri atau dia bunuh kekasih atau dia bunuh diri dan kekasihnya gimana caranya dia bunuh kekasih baru dirinya balik tadi bunuh diri kekasih berarti gentayangan dia bunuh kekasih dia bunuh dirinya semua ini ekspresi dari kesedihan kenapa lemah mentalnya orang mu'min gak kayak gitu makanya Nabi ketika beliau sedih ada banyak alasan beliau sedih salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang yang lain karena dihina dihina kenapa gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki kecuali baru lahir meninggal udah besar dikit meninggal tiga orang tiga-tiganya meninggal sehingga beliau sedih turun ayat menghibur beliau hiburan itu dari Al-Quran itu ayat sedihnya beliau lalu tidak turun wahyu berhari-hari beliau dihina turun lagi ayat ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah s.a.w. Nabi sering sedih tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah s.w.t dengan sholat dengan baca Al-Quran dengan muhasabah diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang kurais lalu sampai di rumah waktu itu Khatijah sudah wafat Fatimah yang menangis bukan Rasul yang menangis Fatimah Fatimah kemudian mengganti baju Rasulullah membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah padahal engkau sebaik-baik manusia kata Rasulullah tidak masalah wahai Fatimah tidak masalah saya tidak akan mengeluh ini namanya mu'min mentalnya kuat kenapa kita hanya dengan masalah sepele lalu berakhirlah hidup kita pemuda kita sekarang music is my life sehingga mental mereka lemah sehingga mental mereka lemah betapa banyak diantara mereka yang stres hanya gara-gara masalah sepele gara-gara kebanyakan dengan musik-musik cinta dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta dan sebagian besarnya bukan dapat cinta tapi kehilangan cinta kan yang dapat cinta sedikit yang kehilangan cinta lebih banyak sehingga cinta itu disebut dengan ilusi kalau bahasa Islam Fata Morgana menarik tetapi ketika dikejar itu tidak ada cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah bagi orang yang beriman sebagaimana janji Allah setelah kalian menikah Allah jadikan diantara kalian cinta bukan sebelum menikah orang yang beriman orang yang beramal salih Allah berikan bagi mereka apa itu apa itu Allah berikan setelah mereka beriman dan beramal salih sedangkan yang tadi bukan cinta hawa nafsu hawa hawa nafsu laki-laki kepada perempuan perempuan kepada laki-laki sehingga sudah hidupnya jadi begitu mentalnya jadi lemah tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana cerita di dalam buku tenggelamnya kapal pandaruitnya hamka bagaimana seorang zainuddin itu hancur lebur gara-gara hayati pergi lalu di filmkan kan saya dulu ketika saya SMP itu saya kata baca buku itu sampai lima kali karena saya senang sastra lalu saya baca akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya saya salah baca buku nih saya tulis banyak novel novel saya di laptop ini ada sekitar sepuluh novel saya tapi gak ada yang dibukukan kenapa semuanya melankolis salah baca buku akhirnya kebawa tentang ada yang gara-gara perang apa di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai terus ada yang masalah tapi konflik apa konfliknya itu adalah tentang perang-perang cuma nanti ada apa kayak pesan-pesan cinta ya kan film-film gitu ya akhirnya gak saya bukukan satu pun ini semuanya sia-sia setelah saya sampai di Mesir saya baca buku-buku para ulama baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA nulis puisi nulis novel itu semuanya sia-sia saja menghabiskan energi saya mikir merenung adegannya gimana yang bagus yang melankolis yang mengucurkan air mata yang membuat orang kalau membaca sepuluh kali Ambo membaca buku ini sepuluh kali Ambo menangis gitu kan ya ini semuanya ini melemahkan men mental semua ini melemahkan mental gak boleh seorang muslim seperti itu apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah sahabat nabi yang terkenal dengan julukan Aminul Ummah pejabat paling amanah diantara umat islam Abu Ubaidah beliau pernah menjadi gubernur syam Suria saat beliau jadi gubernur Suria beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan lewatlah sebuah gubuk di perbatasan lalu ketika melewati gubuk yang reyot ini yang satu-satunya gak punya tetangga di tengah hutan beliau mendengar seorang laki-laki di dalam gubuk itu mengatakan apa artinya segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang saya dapat nikmat itu Abu Ubaidah kaget siapa laki-laki itu minta izin masuk ketika masuk Abu Ubaidah menemukan seorang kakek buta lumpuh sebatang kara miskin fakir tertidur di atas tempat tidur yang kayu kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah lumpuh sakit keras tidak punya kelebihan apa-apa harta tidak ada usianya sudah tua lumpuh buta lemah fakir sebatang kara Alhamdulillah Alhamdulillah sebatang kara coba Abu Ubaidah mendekat bertanya ya Sheikh panggilan untuk orang tua ya ya Sheikh saya mendengar engkau terus memuji Allah mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang apa nikmat engkau saya lihat nasibmu seperti ini kata Sheikh itu ada dua nikmat yang Allah berikan kepada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu Abu Ubaidah penasaran ini sahabat belajar kepada tabi'in bukan tabi'in belajar ke sahabat kebalik bukan sahabat biasa sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisap kan ya Abu Ubaidah penjara belajar kepada tabi'in apa kata Sheikh ini dua nikmat itu adalah hati yang selalu bersyukur lisan yang selalu berzikir itulah nikmat saya bukan harta bukan jabatan bukan fisik bukan sehat tetapi hati yang selalu bersyukur lisan yang selalu berzikir itulah nikmat saya lalu kata Abu Ubaidah apakah kamu sendiri disini kata orang ini tidak saya punya anak tetapi sudah dua hari saya tidak mendengar dia melihat dia datang dia tidak datang untuk merawat saya biasanya dia yang merawat saya sudah dua hari dia tidak pulang bolehkah saya minta tolong mencarikan dia akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini di sekeliling rumah keluar ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini anak kakek sudah meninggal maafkan saya dia dimakan hewan buas apa kata kakek ini meninggallah kakek itu ucapan terakhir mereka kata Allah alhamdulillahi rabbil alamin ucapan terakhirnya padahal dia baru mendengar berita anaknya meninggal makanya kata Nabi siapa yang ini hadisnya panjang saya simpulkan saja siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal dia bilang alhamdulillah Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama bayitul hamdi istana syukur istana alhamdulillah makanya ikhwatifillah jangan banyak mengeluh jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang cukup kita dan rob kita yang saja yang tahu lalu kita curhat kepada Allah yang maha bisa memberikan solusi ya ja'allahu makhraja wa yarzukhu min haithulayah tasib ya ja'allahu min amrih yusra dan segala macam keluhkan kepada Allah ya Allah ilaikal mushtaqa kepada engkau aku mengeluh semua masalahku saya begini begini seperti Nabi Ayub rabbi masaniyad durru wa anta arhamur rahmi bukan hey saya lagi gak enak badan hey saya lagi panas hey saya lagi bisul hey saya lagi sakit gigi semua kasih tahu ke orang ke Allah kasih tahu ya Allah rabbi masaniyad durru wa anta arhamur rahmi inilah mu'min ini hadis satu diantara puluhan hadis yang ada kalimat laisa minna bukan umat Nabi Muhammad apabila begini begini yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan satu saja ya silahkan kita masih ada waktu berapa satu pertanyaan masih ada waktu 10 menit ya silahkan tidak ada dari tidak ada akhwat tidak ada tidak ada baik kita cukupkan disini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya bukan sekedar ilmu untuk tahu tapi ilmu untuk amal ilmu bukan untuk ta tahu tapi ilmu untuk a amal jadi amalkan saja satu hadis dulu saja amalkan itu dalam kehidupan kita jaga status di bebe kita jangan banyak dengar musik-musik yang sedih apalagi ketika selagi sedih bahkan ini hukumnya bisa jadi haram jagalah diri kita dengan Al-Quran saja yataghanna bil-Quran barakallahu liwalakum subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.